Hai kawan UBD Tachi Hao balik lagi di UBD Pintar episode 2 kemarin kita udah bahas tentang vokal, nada, dan konsonan hari ini kita bakal bahas tentang pinyin apa sih itu pinyin? pinyin adalah cara membaca dalam bahasa Mandarin seperti yang udah ditulis contoh yang disini pinyin itu yang warna biru pinyin itu huruf yang kita baca sedangkan hancu itu yang kita tulis atau yang disebut guratan atau aksara ada satu lagi contoh sama ai artinya cinta atau sayang yang merah ini hancu yang biru ini pinyin pinyin terdiri dari vokal, nada, dan konsonan seperti contoh pertama U terdiri dari konsonan W vokal O dan nada tiga dan yang kedua ada Ai terdiri dari vokal-vokal nah ini kenapa nih vokal-vokal kenapa nggak konsonan vokal? nah kawan UBD di bahasa Mandarin ada beberapa vocabulary yang memang terdiri dari vokal dan vokal jadi pinyin tuh nggak selalu vokal dan konsonan bisa juga vokal dan vokal nah ini jadi terdiri dari vokal A, vokal I, dan nada 4 oh iya kemarin kita ada bahas sedikit tentang vokal nah kemarin kan aku bilang tuh urutannya nggak boleh berubah karena bakal berpengaruh di peletakan nada tapi ternyata ada pengecualian untuk ini I dan U mereka berdua ini nggak berpengaruh sama urutan jadi kalau misalkan kalian ketemu tingin yang belakangnya I dan U atau U dan I ini contohnya ada lio dan sui artinya 6 artinya air nah nadanya ditaruh di mana? selalu ditaruh di yang paling aksir entah itu I duluan atau U duluan nadanya harus di paling aksir nah ini juga nih terdiri dari konsonan L udah gitu vokal I dan U dan nada 4 ini juga konsonan SH vokal U vokal I dan nada 3 jadi gitu kawan UBD vingin adalah yang kita baca sedangkan hancir yang kita tulis atau gulatannya sekian kawan UBD untuk UBD Pintar hari ini sampai ketemu di UBD Pintar minggu depan cacien selamat mencari